Shalom, salam sejahtera, salam waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini diketahui sekitar 2,2 miliar orang memiliki gangguan penglihatan. Sekitar 1 miliar kasus diantara merupakan kasus gangguan penglihatan yang dapat dicegah. Permasalahan yang juga terdapat pada negara Indonesia tersinta. Satu orang menjadi buta setiap 1 menit di Indonesia. Angka ini mencapai 1,5% dari populasi dan merupakan tertinggi di seluruh bagian Asia Tenggara di mana Bangladesh, India, dan Thailand menyusul seterah Indonesia. Penyebab kebutaan terbanyak di Indonesia ialah katarak sebesar 0,78%, glaucoma sebesar 0,2%, gangguan refraksi sebesar 0,4%, dan gangguan retina sebesar 0,3%. Tahun ini Majelis Kesehatan Dunia ke-7.4 menetapkan 2 target kesehatan matah dunia, yaitu pertama meningkatkan angka pembedahan katarak sebesar 30%, dan kedua meningkatkan koreksi kelainan refraksi sebesar 40% pada tahun 2030. Masyarakat memegang peranan penting dalam kolaborasi dengan petugas kesehatan dalam menentukan angka kebutaan dan pencapaian target kesehatan matah dunia. Salah satunya ialah dengan melakukan deteksi dini kebutaan. Metode hitung jari merupakan metode sederhana yang efektif dan efisien untuk mendeteksi kebutaan. Metode ini dapat dilakukan sendiri oleh masyarakat. Segera konsultasikan mata Anda atau keluarga Anda jika mendapat kesulitan menghitung jari dengan metode hitung jari. Mari kita saksikan video edukasi hitung jari berikut ini. 5, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 5, 1, 4, 3 Kami atas nama KSM dan bagian ilmu kesehatan mata FK Universitas Samratulangi RSUP Prof. Dr. R. D. Kando mengucapkan selamat hari penglihatan sedunia. Love your eyes. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.